Pensiun dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menangis haru Air mata Ganjar Pranowo tak tertahan saat melepas jabatan Gubernur Jawa Tengah di hadapan seluruh warga Jateng. Para warga itu hadir dalam perhalatan Pesta Rakyat Terima Kasih Jawa Tengah yang digelar di halaman kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang pada Selasa, 5 September 2023, sore. Setelah memberi pidato terakhirnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, ditampilkan sebuah tayangan video tentang testimoni dari sang istri Siti Atiko, anak sematawayangnya Muhammad Zinedine Alam Ganjar dan rakyat Jateng dari berbagai kalangan. Dalam video itu memuat pendapat mulai dari kalangan ASN Pemprov Jawa Tengah, sopir pribadi, penyapu jalan, tukang kebun rumah dinas Puri Gedeh yang selama 10 tahun bekerja bersama Ganjar. Mereka semua menyampaikan pandangannya tentang sosok Ganjar, baik sebagai seorang suami, ayah, keluarga, sahabat, teman, atasan dan seorang Gubernur Jawa Tengah yang selalu bersahaja, jujur dan adil kepada sesama tanpa pandang bulu. Seusai menyaksikan video tersebut, air mata pria berambut putih berusia 54 tahun itu pun mengalir di hadapan ribuan rakyat Jawa Tengah yang hadir pada Selasa sore itu. Ganjar tampak terharu, bangga sekaligus sedih dalam kesempatan itu. Dia pun mengelap air matanya selama beberapa detik, diiringi riuh tepuk tangan dari seluruh rakyat Jawa Tengah. Beberapa warga yang hadir juga tampak terharu dan ikut menangis, melihat pemimpin yang sangat mereka cintai itu menjatuhkan air mata. Sumber, JPNN Video Twitter Ganjar Editor, Deddy Suwada